Rumah warga nyaris amruk karena gempa yang mengguncang Kabupaten Tasik Malaya, Jawa Barat pagi tadi. Delapan anggota keluarga harus mengungsi karena takut rumahnya robo. Rumah warga di Kampung Panembong, Kecamatan Rajapola, Kabupaten Tasik Malaya, Jawa Barat rusak karena gempa bermagnitudo 5,9 yang terjadi minggu pagi. Separuh atap rumah milik warga rusak, bahkan dinding temboknya nyaris amruk. Kini delapan orang penghuni rumah harus mengungsi karena takut rumah mereka robo jika gempa terjadi lagi. Mungkin kami mengungsi ke tempat saudara dulu untuk sementara. Semuanya? Iya. Delapan orang ini ya? Untuk menjaga mana tahu nanti ada susulan gempa atau takutnya nanti malam hujan deras kan. Gempa yang terjadi selama lima detik mengguncang pangandaran Jawa Barat dan sekitarnya. Gempa terjadi dua kali dan cukup kuat. Gempa yang berpusat di dasar laut sedalam 10 km ini tidak berpotensi tsunami. Sampai saat ini tidak tercatat gempa susulannya. Jadi memang kita pantau terus memang tidak ada aktivitas gempa susulan. Dan potensi tsunami memang tidak ada. Hingga kini pihak BPBD Kota dan Kepupaten Tasik Malaya masih mendatak kerusakan dan korban jiwa akibat gempa. Dari Tasik Malaya, Jawa Barat, Asep Juharianto, Ainews melaporkan.